Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju, akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Eh, ini yang cewek kayaknya ada yang kurang ya? Sebentar, ini juga nih tadi ya? Ini nomor berapa yang nggak ada nih tadi ini? Kan, 10. Ini bener? 14 sama berapa? 2. Ya, ini gimana sih? Masih gimana? Taruh, taruh, taruh. Ini udah mulai syuting. Katanya mau cari jodoh. Serius apa? Enggak sih, ini satu ya? Nggak ada ya? Nomor berapa yang nggak ada tadi? 10. Kemana sih? Mana sih? 10 kemana temannya? Gak ngobrol sama kamu, gak kasih tau kemana dulu? Ini kru gimana lagi? Bukan dimaksudnya di... Ini dulu yang cowok nomor berapa? Ya gimana mulai cuy? Ini belum ada orangnya. Ini belum, ini belum ada orangnya. Eh, tolongin dong teman-teman FD, boleh tolong dicariin dulu dong yang cowoknya kali. Namanya ceweknya juga lah sekaliannya. Gimana, enggak? Maksudnya kan harus... Luar sana masih luar. Gue banget nih yang nyari. Buset. Masalah demi masalah. Coba, masa orang baru mulai kosong, terus gue yang keluar ada apaan sih? Di sebelah mana? Di mana? Di toilet. Ya udah suruh keluar aja sih, langsung ke... Tribun. Kayaknya kan mau mulai. Ayo lah. Apa sih? Eh, lo mau makan sih? Gue gak usah sejual mahal deh. Lo gak usah sejual mahal. Gak enak gitu. Ril, apa sih? Halo? 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 Tempat umum nih? Gak usah sejual mahal deh. Gak usah sejual mahal deh. Kok lo bener-bener ini? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Dia ngarik-narik gue, Kak. Dia bilang minta maaf, minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Gue gak suka aja, Kak. Dia gagau gue mulu. Ngechat-ngechatin gue terus. Apa? Ngechatin gue terus. Ngechatin terus. Ngechatin terus. Dia minta maaf sama saya. Karena? Katanya, gue gak baris chat gue lagi sih kayak gitu. Karena apa dia minta maaf? Apa salahnya? Ya karena gue gak baris chat dia. Karena dia ngajak gue ke ***. Selama ini dia udah diganggung. Itu cowok. Siapa sih? Siapa apa nih? Ayo lah ikut gue lah. Dia lagi di toilet nih. Ril, Ril. Siapa sih Ril? Ril. Eh. Ngechatin ke toilet? Ngechatin ke toilet. Hei! Wei! Astaga! Hei! 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 Tidak di masalah. Sebentar dulu. Ini radio siapa? Ini radio siapa lagi, Astaga. Siapa ini? Kena? Kenapa? Kenapa? Benar-benar. Gue gak tau, man. Sabar dulu. Sabar dulu. GENTLE! eh ke studio dulu yang lain ke studio Arby tolong iya 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 pak mas 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 maaf banget maaf banget mas berapa duit ini mas berapa duit harganya yaudah yaudah mas tar dulu saya saya pegang tapi ga nyampe segitu nih saya gantiin dulu ya mas ya nih pegang dulu pegang dulu entah kalo kurang saya ada di studio ya mas ya maaf ya mas ya kita lanjut kerja dulu ya mas ya iya 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 jangan kurang ajar nih semuanya ayo 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 masuk dulu semuanya saya kaget baru-baru pertama udah berantem-berantem makanya itu udah dilempar itu semuanya ya iya jadi saya yang kena ganti kan iya harusnya dia yang ganti sendiri tapi gapapa lah mana mana anaknya masuk dulu masuk dulu udah ya bisa gua mulai ga bisa gua mulai ga ini bisa gua mulai ga ini dia tadi udah diem lu masih mulai lu bisa ngomong pelan ga 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 mundur dulu ga mundur ga mundur ga ya gua ga suka yaudah entah dulu lu udah tenang ya bisa gua mulai ya bisa acara gua nih awas lu awas lu ya rudy boleh tolong tolong di maaf ya rud boleh tolong di terawang nih lelaki ariel ini ada apaan boleh minta bangku biar lebih tenang ariel boleh duduk disini yaudah ada ariel duduk dulu nah tenang dulu ya biar semuanya kondusif boleh tangannya sebentar ada satu cewek dipikiran dia satu cewek dipikiran dia sebenernya ada beberapa tapi saya salah satu oh ini orangnya siapa nama kamu? nama kamu siapa? Nisa Nisa iya yang dia pikirin ada Nisa ada Nisa oke oh dia sangat menginginkan Nisa karena dia penasaran sama diam dulu diam dulu lu mungkin gak mau ngaku tapi disini kita punya Arby lu tau kan hipnoterapis yang akan merelaksasi lu ya oke gua minta Arby tari nafas dulu tari nafas bih boleh tolong langsung direlaksasi penasaran juga sama terawangannya rudy tadi nih si ariel memikirkan Nisa dia hanya mau wah itu dia selalu ngomong yaudah tar dulu tar dulu oke saya itu 1-3 buka matanya 1-2-3 buka mata masuk ke dalam kondisi relaksasi tarik nafas laut hidung keluarkan laut mulut membuat kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi membuat diri kamu dari ujung kuasa ke ujung kaki lebih tenang lebih nyaman dari sebelumnya 1 lebih tenang 2 lebih nyaman dari sebelumnya dan 3 masuk ke dalam kondisi relaksasi apapun yang terjadi nanti setiap siapapun yang bertanyaan sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjari halita dalam pikiran kamu akses segala informasi yang kamu simpan 1,2,3 tetap relaks muka matanya lebih tenang oke Ariel boleh tenang dulu tarik nafas ril oke Ariel saya mau tanya bener gak tadi terawangannya Rudy bahwa kamu memikirkan Nisa ya tapi kamu cuma mau sebenernya saya deketin Nisa cuma mau mau astaga jadi bener ya sekali lagi saya ulang statementnya boleh kamu ceritain gak sebenernya Nisa nih gimana ceritainnya sama kamu sebenernya saya ngedeketin cewe-cewe disini terus saya kirimin foto saya dia emang pernah ngirim dia ngirim ke whatsapp saya dan ya dia bilang kalo misalnya lo nyebarin nih semua ngomong ke anak-anak ngomong ke kru antifeknya apa kek gue bakal bikin lo gue bakal ngejar-ngejar lo bakal oh lo ngancam jadi lo melakukan ini kirim-kirim foto ya ke orang-orang itu terus kalo misalnya mereka akan buka suara lo ancam akan mencelakai mereka gitu Ariel iya begitulah sebentar dia dehidrasi dia dehidrasi boleh minta air boleh minta air putih gak dia kawasan oke Bi ini penyakit apaan sih kalo misalnya suka nyebar-nyebar nih ada apa di dalam jiwanya atau terpengaruh hal-hal yang negatif atau gimana sih oke karena dia tuh punya keinginan yang tidak terpenuhi sebenernya jadi melakukan tersebut ke random ke beberapa orang oh gitu jadi ketika keinginan tersebut tidak di terpenuhi dia akan melakukan hal yang kasar cenderung ada lebih ke psikopat seperti itu oh gitu cenderungnya seperti kelainannya kelainan untuk senang menunjukkan Nisa kamu mau gak tapi sama Ariel ini emang ya enggak mas aku suka aja gak sama sekali sama dia karena emang dia dari awal udah parah banget kan dia ngechat aku sampe bilang ini sih boleh disadari nil udah ya lo kita udah tau lo dalemnya gimana lo melakukan apa sama kandidatnya enggak lah lo keluar lo keluar lo udah gak bener sama sekali tweda enggak 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 Kali ini yang beruntung adalah kandidat cowok. Baik, yang beruntung kandidat laki-laki nomor 28. 28 mana 28? Ja, pria berusia 35 tahun. Suka dengan wanita yang selalu nurut dan setia. Bagaimanakah perjalanan takdir cintanya di garis tangan? Mas Jack, langsung lihat ke tribun. Saya mau tanya, Mas Jack ini kriteria perempuan yang disukanya seperti apa? Yang pasti cantik. Cantik. Bodi, aduhai. Bodi, aduhai. Dan pinggulnya, wow. Pinggulnya kenapa yang jelas? Pinggulnya itu kayak goyang India gitu gimana ya? Pinggulnya kayak goyang India. Oke. Bisa goyang India gitu-gitu maksudnya. Oke. Jadi cantik dan bodinya Yahud gitu ya. Sama, oke. Baik, buat perempuan-perempuan yang merasa sesuai dengan kriteriannya Jack, cantik, aduhai, pinggulnya bisa bergoyang India-India gitu dan suka sama Jack, boleh berdiri. Oke, berdiri disana ya. Oke, berdiri disana ya. Disitu. Disitu. Iya berbaris di depan situ, ya cakep. Pegangan tangan mau kemana nyeberang nih. Udah ya begitu aja. Baik. Kita kenalan dulu dari yang paling kiri, namanya siapa? Manda. Manda. Tengah? Putri. Manda, Putri, dan? Maya. 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 Manda, Putri, dan Maya. Jack, lu gak bisa tiga-tiganya, harus pilih dua. Kira-kira mau diapain dulu kasih challenge ya? Manda, Putri, dan Maya. Challenge dulu ya? Iya oke, challenge. Mau diapain? Gue mau kasih tantangan, lo bertiga, ngulet. Ngulet? Ngulet. Ngulet seksi. Ngulet pake K apa ngulet pake T? Oh, stretching. Ngulet, ngulet. Ngecek, ngulet. Ngulet. Manda. Manda. Siapa tadi yang tengah namanya? Putri dan Maya. Manda, Putri, dan Maya. Siapa duluan yang mau memulai? Gaya ngulet pagi harinya. Jadi baru bangun, ada sinar matahari, ada burung-burung berkicau. Di sebelahnya ada Jack, ya gak ada. Oke, silahkan. Siapa yang mau mulai duluan? Ngulet, bahasa Sundanya ngulet. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, kalau gitu dari Manda deh. Gak ada inisiatifnya, ini cewek-cewek. Oke, lanjut. Kita mulai dari Manda. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Putri ya. Putri, silahkan. Yuk, Putri semangat ya. Iya. Maya, Maya, Maya. Coba Maya. Satu, dua, tiga. Lepasin Maya. Lepasin Maya. Oke, tapi seperti peraturannya, Jack tidak bisa dua-duanya. Harus pilih dua, Jack. Kira-kira kamu pilih yang mana? Apakah Manda, Putri atau Maya? Maya. Maya lah. Maya lah. Pilihan sulit nih ya. Anda sama Maya. Gue pilih siapa ya? Nah, ini nih. Yang mana? Ini. Maya sama? Anda. Maya sama Manda. Oke, Maya sama Manda. Putri, mohon maaf boleh kembali ke podiumnya. Bye. Oke, Rudy. Kita ke Manda dulu. Manda, boleh kursinya? Boleh kursinya di situ. Iya. Manda boleh duduk, mau diterawang. Boleh, ale. Manda, wanita cantik berusia 25 tahun. Memiliki kisah masa lalu yang rumit dan kelam. Apakah Manda akan mendapatkan jodohnya di garis tangan? Saya melihat apa nih ya? Apa kira-kira? Dua sejoli masuk. Hah? Ada mobil mewah. Mobil mewah. Dan peristiwa di kantor. Kamu di *** sama temen kantor ya? Hah? Iya. Benar? Enggak. Salah. Enggak salah. Enggak salah lagi atau enggak salah atau gimana? Salah. Kamu enggak pernah? Enggak pernah. Kok *** mobil mewah berdua, ***? Enggak pernah. Oke. ***. Jadi, silahkan lakukan *** relaksasi terhadap Manda. Kau fokus dulu ke jam sini. Tarik nafas dulu lewat hidup. Relak mode. Oke, relax lebih tenang lebih nyaman. Oke. Secara pelan, jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan. Ikutin arah gerakan jamnya. Dan biarkan mata kamu lebih fokus pada jam tersebut. Satu lebih fokus. Dua lebih nyaman. Dan biarkan mata kamu lebih lelah. Dan sebelumnya, satu, dua, dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi. Dan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badannya seperti ini. Oke. Pada hitungan ketiga, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu. Dan biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejur-jurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu semujikan. Satu, dua, dan tiga. Ya, Manda. Boleh ceritakan enggak? Tentang kisah cinta kamu yang sejujur-jujur. Silahkan. Jadi, aku pernah, waktu itu, lagi dinas di luar kota. Oke. Terus, beberapa jam kemudian, aku ada mabok. Oke. Mabok itu, dan ternyata aku *** sama karyawan-karyawan kantor. Hah? Terus, ada pabosnya juga. Sampai setiap kali, setiap waktu, aku ada *** sama bosnya. Oke. Sampai, pokoknya tiap kali, habis pulang kantor, terus di kantin, di kantor, sampai pernah di dapet mesin fotokopi, itu di tempat fotokopi. Aku ada *** sama bosnya juga. Oke. Jadi, kalau sehari-hari itu di kantor, di kantin, di tempat fotokopi, gitu ya. Itu sama bosnya, sama bos kamu? Sama bos. Tapi kalau yang pas dinas keluar kota, kamu *** sama karyawan. Iya. Berapa orang, saya? Lima. Lima. *** kata dia. Karena kamu lagi nggak sadar. Amanda. Jadi, kamu udah berapa kali melakukannya sama bos kamu? Udah sering, sampai pernah juga ketahuan sama istri bosnya. Ketahuan sama istri bosnya? Iya. Oke, boleh disadarin dulu, Vi? Iya. Aduh, Amanda. Saya hitung satu sampai tiga. Oke. Oke. Oke, hai, Amanda. ******. Hei. Hei. Maya, wanita cantik berusia 26 tahun, pernah menjadi seorang pelakor. Apakah Maya akan berhasil mendapatkan pasangan sejatinya di garis tangan? Tepat, teman-teman gue. Aku kejangan, teman-teman. Turun, turun, coba. Turun, turun. Turun, turun. Terus terlihat, kan? Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Sudah, sini, sayang. Kita di jaga. Ya sudah, Maya. Maya, di situ dulu. Maya yang seksi banget menurut saya. Kamu silahkan duduk di kursi ini. Jalan-jalan, Maya juga ******. Ia akan di merah, jaga-jaga. Manja yaa. Ya, saya bisa. Ya. Ya, saya bisa. Ya, kamu bisa. Oke Rudy mau terolong, silahkan Rudy Boleh tangannya manda Dia bersikap seolah biasa-biasa saja Tapi saya melihat seperti masa lalu yang kelam Siksaan dari orang tua Oh gitu Dan ada amarah, amarah yang luar biasa di dalam dirinya Yang terpendam Dan apa nih Enggak, bukan dikatain Bukan dikatain sini Saya lurusin dulu Bukan dikatain Tapi tadi hanya di terawang saja Untuk benar atau enggaknya Biar kamu yang cerita sendiri Saya minta Arby untuk relaksasi Go Arby Biar dia yang cerita sendiri Oke Kamu tarik nafas dalam tidur Oke, lebih tenang, lebih nyaman Lebih rileks Dan biarkan ketika kamu menarik nafas Oke, menarik energi positif ke dalam tubuh kamu Dan seiring dengan empusan nafas kamu Biarkan kamu menjadi lebih tenang Lebih nyaman Keluarkan segala macam amarah Yang tercuma dalam pikiran kamu Segala macam emosi yang tidak berguna dalam tubuh kamu Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu Kamu akan masuk dalam kondisi relaksasi Lebih nyaman Lebih relaks Dan lebih tenang Dan sebelumnya Satu, lebih tenang Dua, lebih dalam dari sebelumnya Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tetap pertahankan posisi mata kamu Seperti sekarang Tetap buka matanya Itu menandakan kamu masuk dalam kondisi relaksasi Dan secara perlahan Oke, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu Dan kamu ungkapkan segala sesuatunya Siap-siap pun yang bertanya sama kamu Satu, dua, dan tiga Bae Iya mas Ceritakan kisah masa lalu kamu yang paling kelam Sejujur-jujurnya Saya pengen tahu Kenceng suaranya Saya malu mas Saya malu ketahuan sama pacar saya Kalau saya udah gak pernah Gimana ceritanya kamu bisa ketahuan gitu Bisa lebih jelas ceritanya Ya, daripada Karena Daripada saya Sama pacar saya Saya akhirnya nyari om-om mas Kenapa masih sama om-om maksudnya? Kan kamu punya pasangan sendiri Karena daripada sama pacar saya Saya gratis kan gak dibayar Mending sama om-om lah dibayar Saya bisa Dari Saya Sama om-om itu Saya Dibayar gede mas Gede mas sama pacar saya kan gratisan ngapain juga Emang Saya Kayak barang loak Gratisan gitu kan Nah dari Sama om-om Akhirnya Saya Bisa beli Sebelas yang Oh Karena Teman-teman saya HPnya itu udah pada A** saya iri mas Saya juga pengen Punya A** Biar kalau misalnya Bikin story Kan keren keliatannya mas Oh my god Miris sekali Gara-gara Saya ketahuan sama pacar saya Udah gak p***** Saya dikata-kata sama teman-teman Kampus saya Sampai saya dibilang Nah dari situ Saya ngerasa terpuruk Akhirnya Ayah saya Ayah saya sendiri Itu yang selalu Men-support saya Gitu Gimana-gimana gak ngerti bagian ayah kamu sendiri itu gimana Nah Saya cuma punya satu-satunya Cuma ayah saya Saya cuma hidup sama ayah saya Oke Nah disitu saya ngerasa terpuruk Akhirnya Ya disitu cuma ayah saya doang Yang masih support ke saya Biar saya lebih semangat lagi Yang selalu semangatin saya Dan akhirnya disitu Saya ngerasa nyaman Sama ayah saya sendiri Dan Boleh disadarin dulu Aduh 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 Oke stop Hai Apa kabar? Hai Hai Bisa Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kenapa? cek balik ke tempatnya kamu di tengah dulu disini deh disini eh diem dulu liat yang ngulun lo iya udah bentar apa sih iya biar biar ada FD yang lain tenang dulu bisa gak oke sebentar sebentar ya temen temen sebentar sebentar saya mau tanya maya maya woy diem udah udah ya udah ya lo pada udahan gak berantemnya coba gue tanya udah ya tahan ada yang saya mau tanyain sama maya apa yang mau tanyain apa iya jangan marah dong saya kan baik-baik dari tadi sama kamu sini may maya kalau antara iya aja iri kamu padahal iri sih iya oke iya pak maya maya kalau saya suruh pilih Arby atau Rudy kamu suka yang mana kamu aku sama kamu gak bisa sayang aku gak suka sama dia dia kita kan udah denger pengakuan dia kan coba kisah mana Rudy gimana menurut kamu Rudy iya saya emang gak mau iya tau dari mana tau dari mana kalau itu kan suka tapi ini enggak kalau masih insan insan yang buat nafas itu mau kan sama saya enggak dong enggak lah saya gak mau karena saya gak bisa beli kamu saya udah punya saya beli pake uang saya sendiri saya minta disini kembali ke tujuan awal mencari mencari jodoh jodoh dari Jack untuk Jack aduh kayak siwar gue Jack kamu jadi mau milih yang mana antara dua ini Maya tuh seksi banget tapi bisa manda tuh juga seksi mau saya emang sama dia aku masih gue panggil orang dua gue diem dulu ya diem dulu cewek diem dulu cewek ini si Jack mau milih cewek gue panggil orang dua dulu gue panggil orang dua dulu mau panggil orang dua dulu kamu kesini sama orang dua oke boleh 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 silahkan silahkan eh ini anak laki-laki yang baik karena kan mau berkeluarga jadi ngajakin keluarganya kesini yang mana udah ada orang tua ntar colek-coleknya lanjutin lagi ya halo bapak ibu boleh disebelah sini ini orang tua dari Jack betul ya oke ya girls diem dulu girls saya cuma mau minta Jack silahkan kamu mau minta bantuan eh peliku apaan sih orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua apaan sih kek kalian tuh ada yang tau eh sebentar sebentar ini orang tua masanya sebentar eh balik dulu lu kenapa sih ini orang tuanya? dia bikin bokap gua lah jangan ngasal lu lu tau apa? bokap tuh gimana sih? gua gak ngasal sama lu tau apa gua? lu apa ini bokap gua? lu siapa? iya sebentar lu namanya siapa? boy sini boy kenapa lu tiba-tiba langsung marah-marah sama bapaknya si Jack? gua nyari nih orang, dia nipu bokap gua jual motor bodong ah gak mungkin, misalnya saya gak pernah kayak gitu lu selalu motornya harus niterus kok gini, gua bukan gak ngafarin orang tua cuma gua gak bisa nerima kalo nipu tapi buktinya apa? tunggu sebentar, gua panggil bokap gua oh bapaknya juga? diam bokap juarin aja kan bapak kamu yang penting bener kok bapaknya mana bapaknya? ha? udah enak ya? pak bapak emang bener pak nipu jual motor bodong pak saya gak pernah nipu orang gak pernah nipu orang sama sekali gak pernah, tau saya juga selalu kalo jual beli motor itu ada surat-suratnya semua kalo lengkap oh gitu? iya jadi bapak emang usahanya jual beli motor dan selalu jual beli motor yang suratnya lengkap gak pernah bodong tapi kenapa boy tiba-tiba marah gitu pak itu kan pasti ada alesannya juga pak saya gak tau gitu fitnah kali dia, saya ingat bisnis iya masa fitnah tiba-tiba gitu tapi ini daripada salah prasangka salah asumsi ya mendingan kita dengerin keterangan dari orang tuanya boy iya nih bokap gua ngomong baik baik ngomong baik baik dewasa udah tua loh dua-duanya ya pak dua tahun lalu dia jual motor bodong sama gua oke dua tahun lalu bapak beli motor apa gimana nih? saya beli motor sama dia motornya bodong suratnya gak akur oke tapi kan surat-suratnya ada semua tapi suratnya gak akur bang gak akur gimana? buktinya gimana? mana-mana buktinya mana pak? gak apa-apa buktinya orang suami saya gue masih belum ku tansinya deh lo diem lo diem lo diem lo diem saya mau liat buktinya soalnya suami saya gak pernah kayak gitu dia selalu jujur kok bapak dulu bapak 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 ada buktinya gak ini jangan asal luduh jangan asal luduh pak saya masih simpen ini ku tansinya nih pak lo liat lo liat tuh apaan nih? palsu nih pak gimana sih? katanya lengkap apa gimana? lo mau cari-cari kemana-mana ketemu disini lo udah dikasih lengkap bapak lupa nih? iya suratnya kagak akur itu kagak bisa diperpanjang emang udah di.. emang itu udah di.. udah ini ditahan sama polisi gak bisa keluar katanya suratnya gak sama sama motornya gak mungkin kok gak mungkin ini suratnya pokoknya pokoknya lu harus bayar sekarang uangnya buat gua kagak bisa kan buat.. bayar uang gua sekarang masalahnya ini saya kan beli sama orang juga sama orang akhirnya saya jual sama dia jadi bapak niat emang nipu apa enggak? saya gak niat nipu tapi kan saya beli sama orang itu ya bapak kalo gak yakin bilang dong sama bapak ini lebih telit bapak juga kalo beli lebih telit gua gak mau tau lu sekarang harus ganti uangnya ya kasih gua sekarang juga ya gak ada uangnya dikasih orang woy 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 kejar kejar astaga woy woy eh bantuin 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 oke udah 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 ini udah terlalu berantakan deh udah terlalu berantakan sorry banget ya guys berarti kali ini kayaknya gak ada yang berhasil menemukan jodohnya baik Jack, Maya, ataupun Amanda mohon maaf ya gak apa-apa ya tapi kita udah denger ceritanya semoga di lain waktu bisa menemukan jodohnya ya temen-temen gak apa-apa ya nanti siapa tau setelah ini kita bisa menemukan salah satu dari kalian dengan jodohnya ya pemirsa saatnya kita mencari kandidat berikutnya siapakah yang kira-kira beruntung mendapatkan kesempatan untuk mencari pasangan hidupnya di garis tangan saya akan mengocok fishbowl ini untuk kandidat pria sabar gak boleh komplain kenapa pria lagi soalnya tadi kan gak ada yang jodoh gak terpilih ya sabar ya cewek-cewek ya ya oke baik dan yang beruntung adalah kandidat pria nomor 23 boleh berdiri Derry pria berusia 33 tahun suka dengan wanita yang memiliki bagian tubuh yang besar takdir apakah yang dialami Derry di garis tangan siapa namanya Derry 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 ini kayaknya pede banget nih akan mendapatkan jodoh ya wow Derry langsung saya tanya tanpa menunggu lama-lama kriteria perempuan yang kamu suka seperti apa kriteria perempuan yang aku suka itu suaranya gede satu yang tegas harum ya badannya badannya harum terus jempol kakinya itu gede hah jempol kakinya gede itu gimana maksudnya iya gede jadi kata orang sih ya kata orang kalo misalnya cewek jempol kakinya gede itu itu j***** ooooooooo oke oke ee harum jempol kakinya gede karena kata orang kalo jempol kakinya gede itu suka banget oke lah yang ketiga udah itu aja itu aja sih itu aja sih cewek-cewek yang harum dan merasa jempol kakinya gede oke dan suka sama Deri boleh berdiri woooow oke turun semua boleh oke silahkan apanya sayang baik berbaris yang semangat dong neng lemes banget neng mau ketemu jodonya wih sebelah sana duh gila yang biru ya yooo 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 cakep kenalan dulu cewek-cewek cantikku sayang cewek-cewek terhormat kesayanganku siapa namanya kamu tina tina riri riri iya kara ha? kara tina, riri, kara deri gak bisa tiga-tiganya gua cuma butuh dua kira-kira lo mau kasih challenge apa buat tina, riri, dan kara challenge oh tadi kan gue bilang harum sama jempol kakinya gede kan ini lo mau ngecek dulu sih lo mau ngecek dulu? mau lo ndus? iya oke baik, silahkan kalo gitu oke sorry ya sorry ya iya 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 kalo yang lain kalo malu malu, ifrih yang ini kasih silahkan iya biar sabar terbuka semua boleh pencet lihat bukunya kali aja deh kali aja cantengan jempolnya ya oke 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 baik oke karena sudah sekarang beralih ke riri sudah terbuka maaf ya oke kecil ya itu kecil oke jangan di remes-remes pijen orang remes sisi cipetis gue oke 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 udah udah apaan sebentar sebentar riri ini siapa sih nggak iya bantuinlah jangan gue melulu apa aja dia panggilin security juga lah eh mas 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 ada apa ada apa menggunakan gue gue lebih besar eh kalau misalnya ribut gini gue nggak bisa ngobrol sama lu gue nggak akan membiarkan lo masuk ini siapa lagi nih ya gue hostnya ini acara gue lu siapa ini gue hostnya ini acara gue lu siapa saya nggak ada urus sama lu gue mau cari bastian dia tuh gua ucapanda jelas lu dulu gue ini acara gue denger dulu denger dulu bapak lebih tua dari saya iya aku kapan lebih bijaksana dari saya iya tapi gue mau cari bastian tuh gue marah sama dia siapa bastian bapak ini siapa umi kagak tau lu kagak tau dia bastian p****** gua bang iya tapi lu sopan dong disini dong sopan dong ini acara orang tarik nafas dulu pak tarik nafas dulu pak dan marah marah bapak namanya siapa Ivan oke pak Ivan ada apa kesini gue tuh mau cari bastian siapa bastian 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 ponakan gua dia itu nakal pak guandel dia itu jadi dia ada di dalem iya dia ada di dalem saya yakin ada di dalem dia oke kalau bapak janji nggak marah marah saya bisa bawa bapak ke dalem tapi jangan sampai begini dulu bisa nggak marah bisa tahan dulu ya bisa ya mana bastian ngamana yang mana yang mana yang mana yang mana bapak ponakan bapak yang ah itu bastian sini lu 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 taruh taruh lu apa sancion gua jari lu dari ini ayo keluar lu harus pulang sekarang lu harus ikut lu ngapain gue di sini lagi nyari jodoh 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 apaan eh lu itu besok mau sekolah lu sekolah kenapa lu ikut-ikut jodoh-jodoh segala mana ada anak sekolahan yang boleh ikutan garis tangan jangan sembarangan Bapak Mas Isan saya nggak pernah bohong nggak ngomong dia ini Bocan masih sekolah dia itu besok sekolah dia sekolah apa ini acara dewasa bahkan tiga tahun dia udah cross sekolahnya mau perlu bukti gue disini mau nyari jodoh lu diam lu cuma ngomong gue doang jodoh 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 lu kagak bisa dapet jodoh disini sekali gue ingin bahagia tau nggak lu itu bandel lu harus pulang ayo pulang sebentar 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 Bastian Bastian masih sekolah gimana oke sebentar 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 ini yang ini gue mau minta tolong sama Rudy sama Arby Rudy Arby help me oke Ruth B ini tolongin saya nih ada bapak-bapak marah-marah katanya ponakannya ikut garis tangan padahal masih sekolah bener masih sekolah ngaku lu oke bikin Mas Isan lebih percaya lagi saya ada buktinya kalau itu masih bocah sekolah ini ada buktinya apa pak buktinya apa pelan-pelan kalau emosi buka red slating juga susah pak ntar dulu ada buktinya semua tuh coba mana Isan lihat ini temen-temen dia semua dia masih sekolah SMA kelihatan nggak ini bener Bastian nih kelihatan ya oke bener Bastian terus kenapa oke Bastian gue mau lo cerita nih lo beneran sekolah nih ya Kak gue sekolah tapi kan gue kan disini kan gue juga kepengen seneng lah gitu kan gue di rumah terus ya kan gue juga kepengen seneng nyari jodoh gitu kan iya enggak maksudnya kan lo anak sekolah lo nggak boleh ikutan acara dewasa gini jadi bingung gimana ada anak sekolah boleh ikutan acara dewasa gini 3 tahun nggak lulus apa? udah 3 tahun nggak lulus udah 3 tahun nggak lulus iya 3 tahun dia lulus terus kenapa yang marah dan masuk kesini dan jemput adalah omnya kemana orang tuanya orang tua dia sudah meninggal saya kalau udah lihat kakak saya ibu dia saya sudah usil dari lama-lama dia dia bocah puan dong gue besok keluar dari rumah lo gue juga udah nak tinggal sama lo dengerin Mas Isan saya ada bukti lagi yang lebih bikin kesel lagi ini apa 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 dia ini dapat pengumuman nih ada laporan dari sekolah dia mecahin kaca kantor semua dia akan pecahin sama dia surat panggilan siswa Bastian Rukanto melakukan pelanggaran tata tertib tidak terpuji berkelahi mecahin kaca ruang operasi orang tua wali harap datang bener ini ini apa apaan sih apa apaan ini apa kenapa kamu lulus? kamu harusnya sekolah lu disini bikin malu gue tau nggak lu? pastian lu jangan kurang ajar sama om lu dia yang jadi wali lu sejak orang tua tapi dia bikin malu gue juga disini gua kan disini kan mau nyari jodoh kalau kayak gini semua jadi ilmu sama gue ya lu jangan ya lu jangan kasih bangal amin ya lu jangan kasih bangal amin ini omnya udah ngurusin lu kok lu jadi ketikusin sih ketikusin sama maksudnya semuanya bisa diomongin lu jangan nunjuk-nunjuk gitu ya lu yang sopan sama omnya gua sudah nggak suka kelakuan lu itu gua andal setengah mati dia sampai 3 tahun nggak lulus ini masih isan ya itu kan gua yang 3 tahun nggak lulus kenapa lu repot masanya ini ngomong dong bule gue lah ini om lah yang urusin lu masa lu nggak ada terima kasihnya gitu at least hormat lah sedikit nggak ada gua nggak bakal hormat sama dia ya udah jangan 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 gua harus kasih hukuman sekarang gua harus kasih hukuman mas isan hukuman apa pak? jangan pak hukuman apaan lu? dia kena bandel pak nggak ada nggak ada gomu-gomu mas isan dia ini kalo pas menghadapi ulangan dia ditulis dicontek semua untuk ulangan ngaku lu nyontek aja masih nggak lulus ya iya oke 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 mas iyan jangan gitu loh mas iyan yaudah pak bapak gimana jadi maksudnya ini jangan sampai ributnya sampai kayak gini gitu loh iya kita sampai kali ini memediasi jangan sampai berantem selain jodohin juga memediasi supaya ini hubungan begini nih ya bisa damai gitu pak iya tapi saya sudah kesel banget mas isan masa sekolah yang nggak becus tiga tahun nggak nggak lulus yang sekolah nggak becuskan gue udah mencoret semua peraturan peraturan di sekolah itu gue ha? kok diam-diam pokoknya gue akan kasih hukuman lu perintah pergi dari sini dia akan ponakan gue ha? dia akan banjir selam hati gua orang mau buat perhitungan gua cukur rambut dia ini eh tolong pegangin mas isa kenapa? bangun bangun cobor cobor nih gua cukur lu ya gua indahkan besain lu otak lu otak lu bikat bikat balik lu balik gimana sih? ini gimana jadinya? eh sini lu ayo pulang gua ambil cermin gua pula ayo cepet pulang diam gua ambil cermin cermin-cermin apalagi ayo pulang eh lu besok masih sekolah ya eh lu sopan dong sama omnya rambut gue sampe buat tak gara-gara lu ya karena ulah lu lu gua hukum bikin malu aja lu jadi orang tua lu udah sekarang ayo pulang ayo pulang ayo pulang kenapa? pulang sekarang enggak ayo bantuin dong lu ngapain sih ngikutin acara-acara cari jodoh di gadis tangan ngapain lu gak gak dapet gua gak gak dapet jodoh disini kenapa lagi lu kita ke studio pak ayo pak jangan teriak-teriak malu-malu nih sama cewek-cewek banyak cewek-cewek banyak cewek-cewek eh taruh lu taruh lu oke 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 Ayo! Ayo, Neng! Sip! Sip! Tuh! Sip! 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 Hei! Puas lho udah bikin gua malu? Hah? Iya kan? Puas, lu! Hei dengerin! Lu puas bikin gua kayak gini? Diam lu! Berani sama omnya tersuduh? gara-gara lu gue malu sekarang pulang pulang gue nggak bakal pulang jadi gimana nih mau disuruh keluar aja gimana nih ini jadi nggak kondisifnya om isvan malunya ada cewe-cewe om ivan dan ini ada lagi kandidat terpilih kandidat resmi yang lagi mau cari jodoh tolong ini masalah jangan mengganggu jalannya acara dong ini udah aduh jadi gimana mau diapain nih tunggu mas isan apalagi saya ada sama lagi apaan tuh ada lebih nakal lagi dari sini ya mas siapa lagi siapa lagi eh eh lu tata kan anak tetangga di deket gue aduh jodoh-jodoh segera disini 30 coba kesini dulu eh turun lu pak nggak usah pakai teriak bisa nggak sih pak aduh mas isan sebentar bab ini ini mbak keponakan Bapak juga banyak banget keponakannya gimana sih saya tau sendiri tata lu benar iya bener tata dia kenapa ini dia kenapa Bapak marahin juga keponakan Bapak udah dibotakin dia ini tetangga deket saya mas isan oke dia lebih parah dari ponakan saya bastian 4 tahun enak-enakkan disini jadi jodoh disini eh urusin emak lu emak lu lagi sakit lagi sakit emaknya orang tuanya pesisar ibunya oke oke sebentar bastian 3 tahun nggak lulus tata juga 4 tahun nggak lulus iya oke terus ibunya tata lagi sakit sakit kamu ada disini coba enak-enakkan disini nyari jodoh tak kenapa tata ada disini kalau ibu tata lagi sakit ada mic nggak itu nggak benar mas oke dia tuh bohong saya aja nggak kenal dia sama sekali sama sekali nggak kenal eh eh bilang nggak kenal Pak dia nggak kenal sama bapak saya tahu persis mas isan dia ini tetangga saya mas isan dia kalau malem bura-bura nyari laki malem-malem luas tata nggak akan mau ngaku tapi kita punya Rudy dan Arby Rudy boleh diterawang tata seperti apa sebenarnya apakah benar apa yang dibilang sama Pak Ivan tadi kamu 4 tahun nggak lulus nggak benar itu udah ngaku aja ngaku aja lu malah enak-enakkan disini nyari jodoh disini ibumu sakit Pak Ivan tahan dulu silahkan dulu silahkan Rudy ini satu ke Rudy Tata masa lalu yang telah ada penyesalan dan saya seperti melihat dan mendengar ada tangisan bayi ha ha apaan sih jonsok itu ngosok tahu dia penyesalan tangisan bayi terus bener mas lu kenapa sih lu kenapa eh dia dia yang saya yang minta tolong Rudy untuk menerawang kamu jangan marah sama dia kalau berani marah sama saya kalau emang nggak bener santai aja kalau bersih kenapa harus risih baik Arby tolong direlaksasi minta kursi duduk di tangan nggak apa-apa ya Taya kalau emang kamu jujur kamu harusnya santai aja kalau direlaksasi boleh ya coba lihat Bola plasma pasti tebakan saya benar Bola plasma Bola apa Bola plasma Oh ini namanya Bola plasma kalau orang bilang kan Bola kristal ini ya ketuker ya Tata sudah siap ya kalau misalnya Tata memang tidak menyimpan kebohongan harusnya Tata santai karena Arby bisa merelaksasi kamu sampai membuat kamu sejujur-jujurnya menjawab pertanyaan saya hahaha oke Tata kamu fokus dulu ke bola kristalnya nanti entah kenapa ketika saya hitung sampai 5 ketika tangan kamu menyentuh seperti ini dua-dua tangan tersebut entah kenapa ketika kamu merasakan rambatan energi dari bola plasma tersebut membuat kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dan biarkan membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman dan tiga lebih relaks dari sebelumnya satu lebih tenang dua lebih nyaman dan tiga lebih relaks dari sebelumnya tarik napas lalu tidur keluarganya mulut oke secara perlahan apapun yang terjadi nanti ketika kamu menyentuh bola plasma tersebut dan terdapat rambatan energi listrik tersebut biarkan kamu mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu akses segala informasi yang kamu simpan yang satu satu dua dan tiga dua dua dapat Kak Bener gak kamu enggak lulus sekolah boleh enggak kamu ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu silahkan Jadi saya masuk SMK itu umur 16 tahun Oke Dan saya ngurusin anak saya dulu, Mas Satu tahun Ngurusin apa? Anak saya Kamu udah punya anak? Kamu udah punya anak? Takut Ini aku udah gak tau, Mak Oke Kamu kan masih sekolah, katanya gak lulus Terus punya anak Itu gimana ceritanya, Tak? Jadi Saya lulus SMP itu 14 tahun Oke Dan saya sama pacar saya itu Setelah lulus SMP Saya bikin party, Mas Oke Lulus SMP bikin party Lalu? Ya, saya ajak cowok saya Hah? Saya ajak cowok saya ke rumah Kamu ajak cowok kamu ke rumah dan bikin pesta di situ? Ya, saya ajak cowok saya Oh, oke Tunggu Kalau mendengar cerita Tata Yang akhirnya dia sekarang punya anak Saya bisa simpulkan pada saat pertama kali Sama pacar kamu di pesta itu Kamu tidak pakai Gak pakai Iya, betul, Mas Oke Dan s***nya di malam itu? Iya, dan akhirnya Oke, terus? Orang tua saya tahu Hah? Orang tuanya tahu? Dan Orang tua saya shock Dan saya dikurung Dan saya marah Dikurung di mana kamu? Di kamar, Mas Di kamar, oke Dan Mama saya jatuh sakit Struk Kamu marah Akhirnya mama kamu jatuh sakit Lalu Karena saya korban broken, Mas Bapak saya itu Nikah lagi pas saya TK Oke Jadi saya ngerasa Harus Kayak kurang kasih sayang gitu sih, Mas Oke Jadi kamu merasa kurang kasih sayang ya Kita flashback pada saat Kamu pesta Setelah lulus SMP Itu kan masih kecil sebenarnya ya Remaja lah Mungkin sudah mengerti gitu ya Sudah tahu rasanya gitu ya Cuman Tapi Gimana melakukan yang pertama kali pada saat itu? S***nya itu gimana? Ngelihat dari mana gitu? Awalnya sih Saya gak tahu, Mas Akhirnya saya nontonin Saya pelajari Nontonin di mana? S*** Ya bener Terus di garis tangan ini Mau cari jodoh? Iya, Mas Sabar, sabar Oke, cerita Kamu mau tujuannya apa, Coba? Saya mau cari suami Cari suami Yang mau terima saya padanya Dan bonusnya itu anak saya Oh Dia mau cari suami Yang bisa buy one get one Buy dia get anaknya Gitu ya Udah paketan Oke Kalau kamu lihat Kandidat laki-laki di sebelah sana Ya Coba lihat Nah, kebayangnya kandidat nomor berapa? 14 Nomor berapa? 14 14? Coba mana 14? Coba berdiri? Berdiri disitu aja Oh Yang tadi berantem-berantem nih Di awal nih Jangan dia emosian Oke, duduk lagi boleh Oke Tapi kamu katanya Orang tua kamu juga sakit sekarang Terus ini Pak Ivan juga marah-marah sama kamu Katanya kamu gak bisa dibilangin Gimana? Kamu kok tiba-tiba ada disini Terus anak kamu siapa yang jagain loh? Ya, temen saya, Mas Temen kamu? Oke Baiklah Disadarin deh Kalau gitu Arby Saya itu 1-3 Semuanya kembali seperti mula Ketika kamu melepaskan dari bola plasma tersebut 1, 2, 3 Oke Tata Welcome back Ya Hai Tata Tata Aku mau nanya Kamu bener udah punya anak? Belom Belom Anakmu kemalai Gede 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 Siapa cowok-cowok yang mau cewek Mau gak sama Tata? Gak Kalau mereka Kalau kamu Kenapa mereka gak mau ya? Ada apa ya Tata ya? Mungkin matanya Rabun Mungkin matanya Rabun lo semua Oke Boleh berdiri Tata Terima kasih Tata Tapi kalau misalnya kamu lihat Lihat nih ya Cowok nomor berapa yang kira-kira kamu suka? Gede Oke Oke Coba lihat Lihat nomor 14 Lihat nomor 14 Iya rambutnya ketombean Oh 14 rambutnya ketombean Oke oke Baik 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 Tata Terima kasih ya Jadi gimana nih Gue bingung nih Jadi Kan lagi yang milih jodoh Udah sekarang Hei Lu pulang ya Jangan nyari jodoh-jodoh disini Lu siapa sih? Hei Pulang Ibu lo sakit Ulus ibu lo Lu pulang Udah sekarang ikut pulang Punakan lo tuh brutal kayak lo Hei Sekarang pulang sama punakan gue basen Ayo pulang Ayo Ibunya buru sakit Ayo Apa sih? Cepetan pulang Udah ya pulang Gimana nih Tata jadi dikeluarin apa gimana nih? Masisang gimana coba? Ibunya sakit Malah enak-enak Kan cari jodoh Gimana coba? Mungkin dia berharap mau cari jodoh Buat jadi bapaknya Kagak ada yang mau sama dia Lu mendingan pulang ya Lu mendingan pulang Udah diem dulu Kagak mau sama dia Ya lu juga jangan Logo-logo Ini om lo Lu mau dibotakin lagi semuanya Udah sekarang tuh pulang dulu dong Denganin Besok itu kamu sekolah Lu ngapain Lu ngapain Pulang ayo Ayo pulang Ayo sekalian gue tuker lu Ayo Gue masih mau botakin lu Bentar 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 Apa Sebentar ini ada Ada siapa lagi nih Gue dibisikin sama FD Ada orang dateng nih Pulang lu sekolah Eh bentar bentar Ini ternyata orangnya Gak mau diajak kesini Gak mau di blow up Karena dia Identitasnya gak mau diketahuin Ya tapi dia mau nyampein sesuatu Jadi kita langsung masukin ke ruang siluet ya Oke Dia LID ya Dia LID mungkin Saya tanya dulu bapak Pak Yuk Bisa denger saya pak Iya Saya bisa denger Oke pak inisial namanya siapa pak Inisialnya aja K Hah K A Ya K Ya K Oke Baik K ya ini Bapak K Ada yang mau Ada yang mau disampein gak pak K nih Kenapa nih tiba-tiba Interupsi dari syuting kita Garis tangan Terus ada yang mau disampein apa ya pak ya Aku udah kenal Tata Sejak dia SMP ya Oke Lalu Dia itu sebenernya anaknya semat Pintar Cuma karena dia Dari broken home gitu Orang tuanya pisat Dan ibunya juga sakit stroke Jadi dia jadi agak Dan nakal gitu Jadi apa? Jadi apa dia? Jadi li*** dan nakal L*** dan nakal Oke tahan disitu Tata ini katanya ada yang kenal sama kamu Tata Dari SMP katanya Tau kamu on anak broken home Dan katanya kamu l*** dan nakal Saya gak kenal Oke sebentar Sebentar Pak K ada cerita lain? Iya Ada cerita lain pak? Ada Ada Suatu Waktu aku pernah Bentrokin dia itu ada di depan toilet cowok Ngapain? Dia l*** sama cowoknya Oke terus pak? Gak lama dia masuk ke toilet cowok Aku yakin dia pasti l*** Oh Gak 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 Itu bohong banget Itu bohong banget Apa sih? Keluar itu ngaur Ngaur banget Oke tahan Bapak nih Tapi saya juga bingung nih Bapak kok bisa tau banget gitu Sampai detail-detailnya pak? Ya Aku tau lah Aku seolah Sempat deket juga sama Tata Coba pak 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 yang lain dulu sebentar Bapak nih Bapak nih sebenernya apa hubungannya sama Tata? Coba ceritain pak Tata emang waktu SMP itu Anaknya seksi ya Roknya selalu diatas dengkul Siapapun pasti Niat dia pas Karena memang mulus juga dia Dan aku coba deketin dia Dan aku berhasil Dan ngajak dia itu gampang banget Cuma diajak makan Baso Terus minum apa Nonton Terus beli popcorn Terus di dalam bioskop Aku udah bisa Oh gitu Tuh kamu segampang itu Bapak Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu pak sama Tata Waktu di bioskop Tata itu Sebentar sebentar Ini Bapaknya gak kedengeran suaranya Gimana pak Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu sama Tata Ya waktu di bioskop itu Aku Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu Oke Gini nih Tata gimana Tata ini keterangan dari Bapaknya Saya gak kenal mas Aduh siapa sih ini orang Tersepahat Kau turun-turun gini Kalo misalnya emang gak kenal Santai aja kenapa yang berturun gini Kamu marah apa gimana Ini kayaknya dia gak suka sama saya deh mas Terus Ya dia Fitnah saya Ngejekjelekin saya disini Terus Eh kok buka sepatu Siapa sih Coba jelasin dulu Jelasin dulu Jelasin dulu Jelasin dulu Jelasin dulu Mas ini siapa Mas ini siapa Kenal Tata nih dari mana Aku tuh penjaga sekolah SMP Dia tuh udah c***** mas Ini Ini c***** banget sih Mas penjaga sekolah SMPnya Tata Oh gitu Betul Mas tenang sekali mukanya ya Sebenernya ya Tapi kamu pernah sama Betul Betul Tengok Jangan kasar Oke ikut ke studio Biar kita obrolin Biar kita obrolin SMP Tapi mas ya Saya harus bawa mas ke studio nih karena Udah tenang tenang Pak pak Sebentar Ini lebih penting Akhirnya yang tadi disiluetin keluar juga Ini bentukannya Dan ini adalah penjaga sekolahnya Tata waktu SMP Jadi mas pernah nonton sama Tata Mas pernah Itu gak bener mas Mas c***** Tata Enggak 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 Dan Tata pun senang melakukan itu Dan Tata senang melakukan itu Beneran tak Enggak mas Itu bohong banget Dia tuh gak suka sama saya Maka dia ngelekin saya Loh tapi itu kok Masnya bisa ngasih keterangan sampai segitunya Nih orang udah g***** Oke Tata sama Masnya disini dulu Tapi Bastian sama Pak Ivan Mohon maaf Disini ada lagi Ini Derry lagi nyari jodoh pak Dia yang terpilih Ya Ini penuh banget disini Jadi Bapak Bastian Boleh diselesaikan di luar Iya udah ayo Sekarang pulang dulu Ayo pulang Nanti kamu besok ke sekolah Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Bapaknya Bapak pulang dulu Ini apa lagi ini Apa urusannya Oke oke Apa urusannya aman Bastian lu harus Apa urusannya aman lu Ayo 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 God Oke ini kenapa lagi nomor 5 Ayo pulang ngajar Ayo pulang aja jadinya di sekolah Apa Banyak jadinya jadinya di sekolah Malah Loh kalau ceweknya mau Eh tatanya juga mau Emang gue maksa Sebenarnya gak bener Ceweknya tuh juga mau loh Suka sama suka Gue gak suka juga kayak gini Ya kenapa Apa urusannya Mas Oke Lo kenapa Lo jelas Sebentar Kayaknya dia jelas nih mas Lo jelas ya Karena lo mau sama tata ya Lo gak suka cewek Kayak gitu Rudy Boleh diterawang Rudy Sini sini Sebentar Lo dateng dateng Lo marah Lo dateng dateng Lo marah Orang di urusan dia lo ikut campur Coba kasih tangan lo ke Rudy Mau diapain lagi sini mas Lebih tepatnya sih Dia terinspirasi Terinspirasi maksudnya gimana Gak bener ini gak bener gak bener Tunggu tunggu Kasih dulu tangan lo Menurut dia gini Kalo sama penjaga aja Apalagi sama dia Jadi lo mau Dapet kesempatan itu Gitu Gak bener gak bener gak bener Oke 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 Terus Coba diliat lagi Kira kira dia ada Ada naksir sama cewek kandidat lain Atau gimana gitu kak Pulang dari sini juga pengen Dan dia juga ngincar Cewek lain Disini Dia mana Bentar Liat liat Nomor 9 Oh Bener gak bener Lu sopak lawan ya Marah marah Mau penjaga sekolah Padahal lu sebenernya mau Kalau dikasih juga mau loh Oke Ini Coba sini penjaga dulu Masih apa namanya tadi Kan udah keliatan di mukanya Sini 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 Sama Tata Oke Kalau misalnya emang disini Belum bisa ketemu jodoh Kali aja Tata gak mau Amang penjaga sekolah Ini ada yang bikin gue penasaran sebenernya Karena penjaga sekolahnya dari tadi mukanya tuh alim Tenang Ta 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 Gitu Tapi ternyata pernah Tata Ruth sini Coba-coba Kita lihat dulu Silahkan di terawang Ini banyak sekali ya Yang ngira orang ini Alim Iya saya juga gitu ngiranya tadi Tapi Diam-diam dia suka Memperhatikan Tata Dan Ini kan yang tadi terpilih Sebenernya adalah Derry Untuk mencari kandidatnya Udah ada tiga Dan Tata tidak termasuk Tata juga punya anak Ibu lagi sakit Dan sekarang penjaga sekolah Juga mau Boleh diselesain dulu urusannya ya Di belakang ya Silahkan ya Nanti lain kali Siapa tau bisa ikutan lagi Dia mau cari jodoh Gue juga pengen punya anak Punya suami Dia juga mau cari jodoh Pengen punya anak Pengen punya suami Katanya gitu Ya oke Boleh ya Jadi mudah-mudahan Kalau mas Iya oke oke Tata boleh ke belakang dulu Tapi saya gak mau sama dia mas Dia aja duluan Oh gak mau bareng Mas boleh duluan deh ya Dia cuma gak mau barengan Ntar pulang bisa kok bareng Ya Oke Tuh ada pergita Tata juga ya Oke Bawa sepatunya maaf ya Taya Oke Oke Kesian si Derry Nenggelis ini Barbaris lagi tiga Bahkan belum dikasih challenge loh Ini temen-temen ini Iya kan Sama si Derry Belum dipilih gitu Kira-kira Derry Misalnya Maunya yang mana Dari sini juga Udah ada Rudy Udah ada Arby Yang akan membantu Proses pencarian Jodoh buat Derry Betul ya Der ya Baik Kalau gitu dari tiga nih Der Kita cuma butuh dua Lo mau ngasih challenge apa nih Lo gak bisa tiga Lo gak bisa tiga Lo cuma milih dua Di antaranya Karena kan ujung-ujungnya Cuma satu dong Ya kan yang jadi pasangan Ya Jadi lo pikirin nih Kira-kira challenge apa Kan lo pengen yang cantik Yang aduhai bodinya Ya Nah ini tiga-tiga Oh jempolnya juga gede Tuh Tuh Udah dilihat Eh 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 Duh Nih kruk kenapa lagi sih Kau punya perasaan loh Apalah 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 Mas Siapa ngaku-ngaku gitu di Gue Wendi Eh 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 Lu gak mikir Biar lagi cari codo disini Terus Lu orang asing Lu gak bisa Ha Der Der Jangan dengerin kata dia Ya gue Singgol Eh Lu yang mau dia Lu ngapain ngaku-ngaku mantan gue Mana selengkot lu Mana Gue asing Ya udah 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 selesai belum teriak-teriaknya Karena Gue single dia Oke Gue gak tau dia siapa dong Gue Please Apaan Ini mudah lah Udah Udah Ya udah Oke kesana dulu Kesana Eh Eh Gue belum tau sosoknya dia Diam lo Oke namanya dulu siapa Wandi mas Mas Wandi Oke mas Wandi ini siapa Dia Mantan pacar saya mas Enggak Gue gak kenallah Mantan pacar saya mas Eh Lu gak usah Eh Gue gak kenallah Eh Ini parah pemberian dari Eh Diem dulu dong Gue mau balikin semua Sekarang disana Sekarang disana Sekarang disana Sakit kan kaki lo Dikit mas Diam dulu Diam dulu Oke Lu bawa-bawa peti Ini isinya apaan Itu barang pemberian dia mas Barang pemberian dari Karang Iya Lu mau diapain Diam dulu Ini mau diapain si Mau tau jelasnya Musahabalikin dia mas Dikira gue mau Lu bawa-bawa peti Sampah itu mas soalnya Apa? Sampah Sampah katanya ini Buka deh Buka deh Tarik ke tengah terus Buka deh Eh Lagi lu dra Eh diem dulu Di tengah Buka Ini Wah Apaan aja Lagian barang cuma secui lo Bawa peti Drama banget loh Dateng-dateng Pemberian dia semua mas Hah? Pemberian dia semua Receh mas Mau dibalikin Eh coba Angkat satu-satu Kara 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 coba Iya iya makanya Ini ada jaket Ini ada jaket Sambil diangkat satu-satu Gua gak butuh barang-barang ini Sama halnya kayak gue gak butuh lo Udah 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 Oke Gue bosan sama lo Udah 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 Iya gua Eh udah Astaga tuhanku Rudy 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 Rudi Lu jangan bikin emosi dulu sebentar Rudi gue pengen liat Ini si Wandi ini kenapa nih Ada terawangan apa nih Emosi yang meledak-ledak Apaan lu Sabar Sabar Tau Ada keraguan dalam cinta Keraguan dalam cinta Terus Selalu melontarkan Supaya Masalahnya selesai Bohong lu Coba kita relaksasi ya Arby Tenang dulu mas Duduk dulu Ini yang cowok-cowok juga Jangan kepancing emosinya Gimana Vi Oke Kamu relaks dulu Fokusnya ke depan Oke Tarik nafas Lalu tidur Oke Keluar nafas mulut Lebih tenang lebih nyaman Tarik nafas lagi Keluar nafas mulut Lebih tenang lebih nyaman Apakah ini yang kamu rasakan Ketika kamu menarik nafas Menarik energi positif ke dalam tubuh kamu Membuat kamu lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relaks Satu Lebih tenang Dua Lebih nyaman dari sebelumnya Dan biarkan sirin Dengan hembusan nafas kamu Mengeluarkan segala macam emosi Yang tersimpan dalam hati kamu Dalam pikiran kamu Dan perasaan kamu Menjadi lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relaks Dan sebelumnya Satu Lebih tenang Dua lebih nyaman Dan sebelumnya Dan tiga buka matanya Tetap masuk dalam kondisi relaksasi Dan secara perlahan Kondisi tubuh kamu Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Merasakan kondisi yang sangat nyaman Dan biarkan Secara perlahan juga Setiap siapapun yang bertanya Sama kamu Kamu akan menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan sejur-jurnya Akses segala informasi Yang kamu simpan Satu Dua Dan Tiga Oke Mas Wandi Boleh tolong diceritain dong Ini hubungan kamu yang sejur-jujurnya Dengan Kara itu seperti apa sih Gini mas Sebenarnya kita itu Udah lama banget pacaran mas Dan hubungan kita itu Baik mas Mesra Tapi ada orang ketiga mas Ada orang ketiga Iya Ada orang ketiga Yang bikin gue kesel banget mas Siapa itu Apa Coba ceritain Ceritanya gini mas Dia bilang Mau pindah kantor ke luar kota mas Terus dia bilang ke aku mas Dia gak sanggup Lederon mas Oke Iya mas Terus habis itu dia Ternyata nyimpen cowok mas Dia nyimpen cowok? Iya mas Ada Diamin serung mas Oke Oke itu tujuan kamu Kemari bawa-bawa peti Terus ini tuh apa Kamu mau balikin barang-barangnya Doa Iya mas Sebenarnya saya kesini Bawa peti mati Cuma ala-ala aja mas Iya Ala-ala bawa peti mati Gue masukin lo Oh Jilah Diam dulu Diam dulu Diam dulu Diam dulu Kara Kara sebentar ini lagi direlaksasi Oke Jadi kamu cuma ala-ala doang Tujuan sebenarnya itu apa Iya mas Sebenarnya saya kesini mas Bukan mau ngebalikin ini mas Bukan mau ngebalikin barang-barang yang dari Kara Bukan Iya mas Jadi tujuannya apa Saya mau balikin sama dia mas Karena gue pengen putus sama lo kenapa Karena lo Ini lagi direlaksasi Kara 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 Oke Arbi boleh tolong direlaksasi lebih dalam lagi Biar dia bisa jawab kita dengan jujur Oke Oke Apapun yang kamu rasa sekarang Membuat kamu lebih tenang lebih Tarik napas lagi latu Serim dan tarikkan dengan hembusan nafas kamu Membuat kamu masukin dalam kondisi relaksasi 10 kaliемat Bahkan 100 kali Lebih dalam dari sebelumnya Satu Dua Dan Oke. Gue gak sayang sama lo. KAK! Ya udah. Karah, karah, karah. Kamu seloknya sih, Shay. Gue mau kak. KAK! Iya, sayang. Iya, iya, iya. Gue udah sini lagi coba dicodoh, Kak. Iya, cari codoh. Iya bener, cari codoh. Jadi gimana? Kamu maunya apa? Gue mau balikan sama dia, Mas. Gue capek, *** lu sendiri. Sejak putus sama dia, Mas. *** lu sendiri, Mas. Oke. Boleh disadarin, Arby? Arby boleh disadarin, Bi? Udah. ****** ****** ****** Iya, 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 iya. Oke, oke. Oke. ****** Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, iya. Maka lu jadi orang. Oke. Jadi lu pengen balikan sama Karah? GENG SIDUNG MAS! Mas, kamu balikan sama dia. Enggak bisa. Jadi lu sebenernya mau tapi gengsi? Maka yang kangen di luar. Lu kangen gak sama Karah? Enggak, Mas. Siapa yang kangen? Enggak, Mas. Kalau gue kangen sama lu, terus kenapa lu kesini? Gue mau balikin barang sampah dari lu. Lu mau balikin barang sampah? Apa lu mau balikin sama Karah? Enggak, Mas. Mau balikin barang, Mas. Mas. We, we, w-nig. Turung, Kar! Kar! Kar, mana? Kar! Gimana sih? Gimana, gue kacar dengan nih jadinya. Gue sains sama lu, Kar. Biarin dia diselesaikan deh masalahnya ya. Sains sama lu. Biarin ya. Lu apa? Gue sains sama lu. Lu gaya-gaya gue depan orang. Lu ngelajian gue depan orang. Lu bilang kayaknya sama gue, itu mana-mana. kar-kar tapi dia gak salah kan tadi karak iya dia tuh gak sengaja ngelecehin bukannya gitu maksudnya karena tadi kan lagi direlaksasi aku gak sama lu gue peceh sama lu lo lecehin gue depan sep dia bukan ngelecehin kar mas tolong mas iya iya bukan mau yang saya malu iya sabar 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 tapi dia sayang sama lu woy astaga eh tunggu 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 yaudah lu kenalin dong aku gak ada salah oke semoga semoga dia bisa balikan lagi pemirsa tolong diselesaikan di luar ya oke kita gak dapet jodoh di dalem tapi disini ada yang balikan cintanya walaupun drama marah tapi ada yang bisa kembalikan kasih sayangnya kita seneng banget sih ya kalian selesaikan semoga bisa balikan wandi dijaga karanya ya wandi ya iya mas ya oke oke baik baik kita masuk dulu kita masuk dulu teman teman cewek boleh kembali juga terima kasih baiklah kita tidak berhasil menjodohkan yang tadi dikocok sama fishbowl tapi at least ada dua mantan yang sudah selesai dan drama tapi akhirnya kembali lagi tadi ya buat yang mau ikutan garis tangan jangan lupa DM aja ceritanya di at garis tangan antv kalau gitu iksan akbar pamit rudy juga pamit ardi juga pamit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati